Hai semuanya, selamat datang di KALS, tempat yang pastinya bakal menyajikan informasi sepak bola terupdate di setiap harinya. Langsung saja, inilah berita hari ini. Raul Gonzalez bisa jadi pelatih menggantikan Sinedi Cidang. Legenda Real Madrid Raul Gonzalez baru-baru ini telah ditunjuk sebagai pelatih tim Real Madrid Under 19. Meski baru satu musim melatih, Raul berhasil mengukir namanya sebagai pelatih sukses dengan mengantarkan timnya meraih gelar juara Liga Champion Under 19. Hal itu membuat sang pelatih disebut sebagai calon hebat. Pelatih masa depan, Real Madrid, bahkan menurut laporan dari AS, Raul disebutkan sebagai calon pengganti Sinedi Cidang di masa mendatang. Berikan kode, Gabriel selangkah lagi gabung Arsenal. Pemain 22 tahun, Gabriel Magailas, tampaknya sedang memberi kode tentang hubungannya dengan Arsenal. Melalui sebuah video yang diposting oleh David Luiz, dia meninggalkan komentar yang bertuliskan, You're nervous, bro. Komentar tersebut, dia menjadi petunjuk akan masa depan dirinya. Sebelumnya, Arsenal diberitakan oleh banyak sumber top ingin mendatangkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Van Der Sar menjadi kunci transfer Donny van der Beek ke Manchester United. Menurut laporan dari pakar transfer Italia Fabrizio Romano, Ayak telah menerima tawaran senilai 35 juta poster link dari setan merah untuk sang gelandang tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Manchester United minggu depan untuk menyelesaikan pemeriksaan Medicia Romano, menambahkan Edwin van der Sar. Sendiri telah membantu menyelesaikan kesepakatan transfer Van Der Beek dengan Manchester United. Matic mengungkapkan alasan utama bergabung ke Manchester United. Usai mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2023 dari Manchester United, Matic mengungkapkan alasannya memilih bergabung ke Altraward. Menurutnya, itu tak lepas di rekan senegaranya, Neman Javidic. Saya selalu menyukai United, terutama ketika Neman Javidic bermain di sini. Dia berasal dari Serbia. Dia tinggal tidak jauh dari rumah saya di Serbia Barat. Jadi kami selalu mendukungnya. Ketika saya mendapat kesempatan untuk datang ke sini, saya ingin bermain untuk United. Mungkin untuk klub terbesar di Inggris dan salah satu klub terbaik di dunia. Kami bisa mengatakan mungkin Real Madrid, Manchester United, dan mungkin Bayern. Bagi saya, itu adalah tiga klub terbesar di dunia. Mungkap Matic dalam situs resmi Manchester United. Aubameyang memberikan penghormatan kepada mendiang aktor Black Panther dengan selebrasi gol. Mengetahui bahwa aktor film Black Panther, Katwig Boseman, meninggal di usia 43 tahun karena kanker. Pierre-Emerick Aubameyang memberikan sebuah penghormatan lewat selebrasinya usia mencetakul ke gawang Liverpool. Aubameyang sendiri adalah pemain yang dapat dikatakan sering menggunakan gaya dari Black Panther dalam merayakan gol-golnya di setiap pertandingan. Hakim Gizek mengalami cedera pada pertandingan pertamanya. Dalam pertandingan persahabatan Chelsea vs Brighton, pemain baru Chelsea yang baru saja didatangkan dari Ajax, Amsterdam. Hakim Gizek harus dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-54 setelah terlihat kesakitan. Usai melakukan tendangan bebas. Pemain Maroko itu selanjutnya tampak dihibur oleh Frank Lampa dalam perjalanannya keluar lapangan sambil menahan rasa sakit di kakinya. Pihak Chelsea sendiri belum buka suara terkait cedera yang dialami Hakim Gizek. Yang pasti cedera Hakim Gizek yang menjadi pukulan berat buat The Blues Chelsea. Hames dikabarkan akan menjalani pemeriksaan medis di Everton pekan depan. Pemain Columbia Hames Rodriguez nampaknya sepenging dekat untuk berenu dengan pelatih lamanya Carlo Ancelotti. Dilaporkan dari Talksport, Hames Rodriguez akan segera menandatangani dan bergabung dengan klub asal Inggris Everton. Pemain asal Columbia itu sendiri direncanakan untuk melakukan tes medis pada awal minggu depan. Luis Suarez menjelaskan alasan utama Leo Messi ingin pergi. Berbicara dengan Mundo Deportivo, sahabat sekaligus rekan terbaik Lionel Messi, Luis Suarez sedikit menjelaskan mengapa bintang Argentina itu ingin hengkang dari Alvarsa. Menurutnya, Messi ingin menang dan memimpikan proyek tersebut. Hal yang selama ini tak diberikan Barcelona di bawah kepemimpinan Josep Maria Portimao. Keluarga Messi senang di Barcelona. Setiap keputusan potensial tentang masa depan Leo pasti akan bergantung pada kesejahteraan keluarganya. Messi ingin proyek yang menang dan memimpikannya, kata Luis Suarez pada Mundo Deportivo. Manchester City siapkan audiovisual untuk menghadirkan Lionel Messi. Menurut laporan dari Marcello Basler, Manchester City sudah mempersiapkan skenario bahwa Lionel Messi bergabung dengan mereka. The Citizen dilaporkan telah menghubungi sebuah perusahaan rekaman untuk menyiapkan materi audiovisual. Presentasi dari sang mega bintang Lionel Messi. Arturo Vidal senang jika bisa bergabung dengan Juventus. Pemain 33 tahun asal Chile, Arturo Vidal mengaku senang jika dirinya bisa bergabung dengan Juventus lagi. Pemain veteran tersebut bahkan mengungkapkan hubungan baiknya terhadap pelatih baru Juventus, Andre Apirlo. Andre Apirlo luar biasa saat dia bermain. Bayangkan dia sebagai pelatih, jika dia atau Juventus menelepon saya, saya akan senang. Tetapi Anda harus tenang, jika itu terjadi terjadilah. Saya memiliki banyak cinta untuk Juventus dan Andre Apirlo. Ungkap Arturo Vidal dikutip dari Sport. Juventus tertarik datangkan penyerang Barcelona, Luis Suarez. Jurnalis Esporte Interativo Marcelo Basler mengkonferensi ketertarikan Juventus pada Luis Suarez. Suarez ke Juventus adalah sesuatu yang mungkin. Ada ketertarikan dari Juventus. Menurut apa yang kami pelajari, kesepakatan bisa keluar dengan pergantian pemain plus kompensasi finansial untuk Barcelona. Tulis Marcelo Basler di akun Twitternya. Sebelumnya, Ronald Koeman dikabarkan tidak melihat pemain berusia 33 tahun itu dalam rencananya untuk musim depan. Striker asal rugby itu sendiri akan habis kontraknya pada 2021. Dan Barcelona disebut siap mengakhir kontraknya saat ini juga. Penggemar Lionel Messi tampak menangisi ketidakhadiran sang idola. Lionel Messi memutuskan untuk benar-benar tak menghadiri tes PCR yang dilakukan di markas latihan Barcelona. Hal itu pun nampaknya membuat pendukung cilik dari tim Barcelona begitu sedih. Dia sepertinya tahu bahwa ketidakhadiran dari La Pulga memiliki arti bahwa Messi benar-benar ingin hengkang. Gary Neville memberikan pembelaan untuk Maguire. Legendary Manchester United, Gary Neville membantu anggapan bahwa para pemain tidak boleh pergi dan menikmati sedikit minuman setelah libur mereka. Dikutip dari Sky Sport. Gary Neville menjelaskan, Gekesan bahwa para pemain tidak boleh pergi ke Mykonos adalah omong kosong. Tentu saja mereka harus pergi ke Mykonos. Mereka harus melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Pemain bukanlah robot. Mereka adalah manusia dan melakukan hal-hal yang dilakukan orang lain. Seperti pergi berlibur dengan teman dan keluarga. Minum-minum dan bersenang-senang. Ucap, Gary Neville Wabah COVID-19 masih menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh hampir semua negara di seluruh dunia. Jelang dimulainya kondisi musim 2020-2021, beberapa pesemak mula pun dikabarkan positif terkenal virus ini. Hal yang membuat kewaspadaan terus ditingkatkan. Terbaru, dilansir dari LQP, Olimpik Lyon mengkonfirmasi jika pemain muda andalan mereka hosim awar positif COVID-19. Presiden Argentina mengirim pesan kepada Messi Situasi bintang Barcelona itu tampaknya telah menarik perhatian pemimpin negaranya. Setelah banyak fans New Year's All Boys turun ke jalan untuk meminta Messi kembali ke klub masa kecilnya, kini sang Presiden Argentina juga ikut bersuara. Alberto Fernandez dilaporkan telah meminta Lionel Messi kembali ke tanah air dan mengakhiri karir bersama New Year's All Boys. Sadio Mane tidak menutup kemungkinan untuk hengkang ke Barcelona. Kedatangan Ronald Koeman ke Barcelona membuat beberapa pemain ternama dikabarkan masuk dalam daftar belanja, termasuk diantaranya bintang Liverpool Sadio Mane. Menurut laporan dari D.A. Limel, Mane dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk mengadu nasib di Gano dan Brioni dengan mantan pelatihnya saat masih di membela Southampton. Tinggalkan Barcelona, Rakitic pilih kembali ke Sevilla. Ivan Rakitic sepekat untuk kembali berseragam Sevilla pada musim baru 2020-2021 nantinya. Gelandang asal Kroasia itu dipastikan bakal meninggalkan Barcelona pada perusahaan transfer musim panas ini. Lewat tersebut datang dari salah satu jurnalis Italia, Fabrizio Romano, lewat akun Twitter pribadi miliknya. Fabrizio mengatakan, Rakitic telah menyelesaikan sejumlah tahapan tes medis dan akan bergabung ke Sevilla musim depan. Demi Chelsea, Thiago Silva tolak tawaran kontrak dari PSG. Thiago Silva memang sudah resmi bergabung dengan Chelsea pasca kontraknya tidak lagi diperpanjang oleh Paris Saint-Germain. Tapi tunggu, oleh separisian ternyata sempat menawarkan sang kapten untuk bertahan paling tidak satu musim lagi. Menurut sang agen Paolo Donieto, seperti dilansir dari recall.com, Silva langsung menolak tawaran tersebut karena di saat yang sama, pemain berposisi back tengah itu terlebih dahulu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung ke Stamford Prince. Saga Drumser Messi Buat Lautaro Martinez mengurungkan niatnya pindah ke El Farsa Saga kebindahan Lionel Messi sepertinya telah membuat niat dari bintang Argentina Lautaro Martinez hijrah ke Barcelona diurungkan. Pertelaporan dari Daily Mail Lautaro disebutkan mengurungkan niatnya karena Messi diperkirakan akan hengkang dari El Farsa menuju Manchester City. Di sisi lain, keberadaan Antonio Contre yang bertahan di Inter membuatnya yakin untuk kembali bekerjasama dengan pelatih Inter Milan tersebut. Dan Barcelona diyakini tak memiliki dana yang cukup untuk mendatangkan dirinya. Resmi bertahan, Neymar akan bawa PSG ke final Liga Champion. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Musim ini, Neymar langsung menutup remote transfer dari dirinya. Dia mengungkapkan bahwa dia akan bertahan di PSG untuk musim depan dan bertekad untuk membuat tim tersebut melaju hingga final Liga Champion dan kali ini memenangkannya. Saya bertahan di PSG musim depan. Saya siap kembali ke final Liga Champion dan memenangkannya kali ini. Saya suka dengan gagasan memiliki segalanya di tangan saya untuk meninggalkan jejak saya pada sejarah klub ini. Ucap Neymar, dikutip, dari sport. Sepupu Messi yakin Messi sukses di Manchester City. Maxi Biancuci, saudara dari Lionel Messi, menyentuhi keputusan Lionel Messi untuk bermain di mana dia merasa bahagia. Dia percaya bahwa Messi akan menjadi aset besar untuk Manchester City. Saya tidak berpikir Messi harus bermain dengan teman-teman. Dia harus menemukan tempat di mana dia bahagia. Jika dia bahagia di Barcelona, dia akan tetap di sana. Dia harus memperhatikan apa yang dia rasakan. Saya tidak pernah membayangkan Leo bisa meninggalkan Barcelona. Dari semua tim yang disebutkan, saya pikir Leo akan cocok di Manchester City. Messi adalah orang yang baik, anak yang baik. Itulah mengapa saya setuju Messi bergabung ke Manchester City. Ronald Koeman akhirnya memimpin latihan Barcelona tanpa Lionel Messi. Pelatihannya Barcelona, Ronald Koeman akhirnya telah tiba di markas latihan Barcelona, yakni Ciutat Esportiva John Kampel. Untuk pertama kalinya, Koeman pun memimpin latihan Barcelona sejak ditunjuk menjadi jurutaktik pelabit tersebut pada 19 Agustus. Era baru untuk Barcelona pun dimulai. Tercatat ada 19 pemain yang mengikuti latihan perdana Barcelona yang langsung dipimpin oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut. Tentunya menarik untuk melihat daftar 19 pemain Barcelona yang mengikuti sesi latihan perdana bersama Ronald Koeman. Jika melihat, dengan sesama, tak ada nama kapten Barcelona, Lionel Messi.